Selamat sore pemirsa dan menyaksikan Headline News. Sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi terkait laporan 502.000 DPT Pemilu 2024 bermasalah dijateng dengan agenda pembuktian kembali dikelar. Sidang sempat diwarnai aduk pendapat dan ketegangan. Sidang lanjutan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu 2024 terkait daftar pemilih tetapi yang dilaporkan tim hukum Paslon Capres-Cawapres nomor 1 digelar Bawaslu, Jawa Tengah. Ketegangan sempat terjadi ketika membeberkan bukti-bukti antara pihak terlapor yaitu KPU Jateng dan pelapor tim hukum Amin Jateng. Aduk pendapat dan sempat bersitegang, keduanya pecah ketika memasuki pembuktian data dan barang bukti DPT yang diduga bermasalah. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi berupakan tindak lanjut Bawaslu. Terkait laporan tim hukum Pasangan Capres nomor 1, Anies Baswedan Mohami Iskandar terkait dugaan 500 ribu lebih daftar pemilih tetapi bermasalah. Jadi keberagiannya ada atau saja itu tidak ada. Pertama kami sampaikan bahwa data misalnya ada usia seribu tahun begitu ya, itu data di DPT tidak ada. Kami tidak memahami bahwa itu data dari mana kan gitu. Karena disitu ada KTP, ada foto orangnya dan seterusnya kami buktikan disitu. Sebagai alat bukti. Yang kemudian yang kedua terkait dengan yang kurang dari 17 tahun, itu memang 17 di tanggal 14, itu termasuk yang disebutkan 14-12-2004 disebutkan belum misalnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.